Halo semuanya selamat datang di channel media 87 KF-21 Boramai Yang dikembangkan oleh Korea Selatan, telah menjadi analog dari pesawat militer domestik, tetapi dengan beberapa perbedaan yang menarik. KF-21 dipresentasikan pada pameran senjata SITDEF 2021 di Lima Peru. Pesawat tempur Asia ini memiliki berat lepas landas maksimum 25.600 kg dan kecepatan hingga Mach 1,8-2.200 km per jam. Kebaruan Korea Selatan mampu membawa rudal udara ke udara buatan Amerika, Eropa, dan Korea, serta rudal udara ke darat. Bom dan rudal antikapal di 10 titik suspensi Total berat muatan mencapai 7.700 kg. Boramai bukanlah pesawat siluman, tetapi menggunakan beberapa elemen untuk mengurangi visibilitas radar. Diketahui bahwa itu akan dilengkapi dengan stasiun radar dengan susunan antena bertahap aktif. Sebelum kami membahas lebih lanjut, kami ingatkan kepada penonton agar menyimak video ini agar tidak ada kesalahpahaman. Jadi diharapkan yang belum subscribe channel ini mari subscribe dulu dan Anda juga bisa like, komen, dan share jika bermanfaat. Perbedaan mencolok antara KF-21 dan Skagmat Rusia adalah bahwa yang pertama memiliki dua mesin sekaligus dengan total daya dorong hingga 20.000 kg. Menurut Armadni Spravodaj, ini adalah mesin General Electric F-414. Hal yang sama terjadi di Hornet Amerika, F-18 Super Hornet. Pesawat tempur KF-21 akan dikirim dalam konfigurasi tunggal dan ganda. Kedepan ekspor KF-21 Boramai direncanakan, terutama ke negara-negara Asia Tenggara yang memiliki hubungan dagang baik dengan Korea Selatan. Ada pun Skagmat Domestik. Itu dipresentasikan pada pertunjukan udara MAX 2021 oleh United Aircraft Corporation, bagian dari perusahaan negara Rostec. Su-75 Skagmat memiliki karakteristik penerbangan berikut, jangkauan penerbangan tanpa tangki gantung sekitar 3.000 km, radius tempur 1.500 km. Langit-langit layanan 16,5 km, kecepatan maksimum 1,82 match. Menurut Direktur General United Aircraft Corporation Yuris Liusar, pesawat taktis ringan Cekmata, LTS, adalah platform multifungsi generasi baru. Yang dibedakan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan tertentu, biaya operasi yang rendah, dan kemampuan tempur yang luas. Mengapa Su-75 baru ditampilkan sekarang? Ayo kita bahas. Cerita dengan proyek LTS dimulai pada tahun 2000-an. Kemudian beberapa perusahaan Rusia, termasuk RSK MIG dan NOKB Suhoi, mencoba memasuki pasar internasional sekaligus. Namun, sulit untuk melakukan ini dengan bantuan kendaraan generasi keempat persaingan dengan pejuang asing ternyata terlalu tinggi. Sekarang situasinya secara fundamental berbeda, pesawat tempur generasi kelima asing, termasuk TFX Turkey, KIKFX Korea, Tempest Inggris, sedang dalam tahap desain dan tidak akan segera lepas landas. Satu-satunya pesawat tempur terbang, dengan syarat, dari generasi kelima yang dapat memasuki pasar adalah J-20 Cina. Namun, mesin ini digunakan oleh Angkatan Udara PLA hanya di dalam negeri dan tidak akan diekspor dalam waktu dekat. Su-75 Rusia, tidak seperti pesawat lain, akan siap sesegera mungkin, pesawat akan melakukan penerbangan pertamanya dalam setahun. Dan beberapa sumber mengklaim bahwa demonstran teknologi prototipe telah melakukan penerbangan uji dari landasan pacu pabrik Suhoi. Di Komsomolson Cupit, batch instalasi mesin-mesin ini dapat siap pada tahun 2025, dan produksi massal dapat dimulai pada tahun 2026. Salah satu kualitas utama dari pesawat tempur baru adalah harganya. Dengan harga 25 dolar sampai 30 juta, Su-75 akan mampu menyalip semua mesin yang ada dalam hal daya tarik Dassault Trafali Perancis seharga 90 juta euro, F-35 Amerika seharga 90 juta dolar, dan F-Modern. 16V Blok 70-72 seharga 60 juta dolar. Kuda catur ini baru akan mampu mengusir pesawat tempur Su-30 seharga 80 juta dolar, dan Su-35 seharga 92 juta dolar, dan dalam 10-15 tahun ke depan dapat berubah menjadi pesawat tempur ekspor utama. Produksi Rusia setidaknya sampai versi ekspor Su-57 berat siap. Apa yang akan didapatkan calon pembeli Su-75 seharga 25 dolar sampai 30 juta? Pertama, Penyatuan penuh dengan versi lama pesawat tempur Su-57. Seluruh sistem pelatihan pilot, Kopit digital, dan komponen utama dirancang untuk memaksimalkan biaya kepemilikan. Untuk tujuan yang sama, pejuang junior akan menerima jaringan saraf bawaan. Dia akan dapat mendiagnosis kendaraan sebelum dan sesudah penerbangan, dan dalam pertempuran akan mengambil alih mengemudikan kendaraan, meninggalkan kesempatan bagi pilot untuk menggunakan senjata secara cerdas. Pesawat baru tidak memiliki tugas untuk mencapai superioritas udara total, tetapi beberapa versi pesawat tempur cukup mampu membersihkan bagian depan dengan efisiensi yang sama dengan pesawat tempur berat. Kedua, Mesin Modern Hanya satu pesawat tempur di dunia, F-35 Amerika. Sekarang diberkahi dengan kemungkinan penerbangan panjang dengan supersonik tanpa afterburner. Mesin Isdelier 30, yang sedang diselesaikan untuk digunakan pada Su-57 berat, sudah siap dan mesin baru akan berguna. Dengan itu, pesawat taktis ringan akan dapat mencapai titik penggunaan senjata jauh lebih cepat daripada mesin buatan dalam negeri lainnya. Namun dalam hal persenjataan, LTS akan menjadi pesawat tempur pertama dalam sejarah penerbangan Rusia dengan sistem pemandu yang sama sekali baru. Cermin yang terletak di bawah pesawat tempur akan memungkinkan membidik dari sudut lebar, karakteristik yang tepat dari sistem ini akan terungkap nanti, tetapi diketahui bahwa berkat itu Su-75 akan dapat menembak mundur. Yaitu meluncurkan rudal ke arah yang berlawanan dengan arah penerbangan. Hingga lima rudal udara ke udara di kompartemen internal atau rudal jarak jauh dari kelas yang sama dapat digunakan untuk menghancurkan pesawat musuh. Stasiun radar layak mendapat perhatian khusus. Pesawat tempur produksi pertama akan dilengkapi dengan versi ekspor dari radar H036 Belkarusia. Namun, di masa depan, ROVAR, array antena bertahap fotonik, mungkin tersedia untuk dipesan ke sistem konferensi video domestik dan pelanggan asing. Penggunaannya dapat meningkatkan jangkauan deteksi target hingga 450 km dan membawa pesawat tempur lebih dekat dengan kemampuan sistem pertahanan udara berbasis darat seperti S-400 untuk menghancurkan target darat dan laut. Pesawat tempur itu akan dilengkapi dengan rudal jelajah hipersonik dengan jangkauan peluncuran sekitar 700 km dalam 2 tahun ke depan. Dan dengan itu video kami telah berakhir. Jika Anda menikmatinya silakan tinggalkan suka dan komentar untuk memberitahu kami topik apalagi yang Anda inginkan untuk melihat di channel kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.